Selamat siang Jemaat Tuhan sekalian. Senang kembali lagi kita bersama-sama siang hari ini mau belajar dalam pendalaman Alkitab kita. Dimana hari ini kita akan belajar bersama-sama Amsal Pasalnya yang ke-15. Lalu itu mari kita mau mulai. Tapi sebelumnya saya ajak Bapak Ibu untuk kita boleh datang berdoa meminta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur Tuhan yang boleh senantiasa berkemburahan atas setiap kami. Juga siang hari ini kami boleh memiliki kesempatan untuk kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya melalui pendalaman Alkitab kami siang hari ini boleh menolong kami untuk kami memiliki satu hidup yang lebih baik lagi. Dan bagaimana hikmat Tuhan boleh Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh menjalani hidup kami sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan berkati kami semua dan juga tolong hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Terima kasih Tuhan kami sambut berkati firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekali lagi, selamat siang Bapak Ibu, Jemaah Tuhan sekalian. Hari ini kita mau belajar sama-sama Amsal pasalnya yang ke-15. Ada 33 ayat. Cukup banyak juga ayat-ayatnya. Sebab itu saya nggak akan baca keseluruhan. Tapi kita akan membaca satu ayat demi satu ayat sesuai dengan penjelasannya juga. Kita mulai ya Bapak Ibu ya dari ayatnya yang pertama. Ayat yang pertama. Jawaban yang lemah-lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Bapak Ibu, ketika mungkin ada orang atau teman kita yang datang ke diri kita dalam kondisi yang sedang marah, yang ngomongnya sudah nggak tahu, kita mungkin tergoda untuk menanggapinya, memberikan respon yang sama juga dengan sikap yang dia berikan buat kita. Kita mungkin tergoda untuk menanggapi orang itu juga dengan marah. Nah, akan tetapi hikmat Allah dalam ayat yang pertama ini menunjukkan kita untuk betapa pentingnya kita nggak perlu meresponi kemarahan dengan kemarahan. Kenapa? Karena itu nggak bisa menghilangkan amarah yang sedang ada dalam diri teman kita, Bapak Ibu. Respon yang kasar terhadap kemarahan justru hanya akan membangkitkan lebih banyak yang marah lagi. Mungkin ketika kita membalas orang itu, dia marah sama kita, kita responi dengan marah, mungkin terasa baik, terasa menyenangkan buat diri kita. Tetapi ketahuinlah bahwa hal itu tidak akan membuat situasi menjadi lebih baik. Tetapi malah menjadi lebih buruk. Oleh sebab itu, hikmat Allah dalam ayat yang pertama ini menolong kita untuk bagaimana kita boleh mencoba memberikan respon yang baik. Yaitu apa? Kita memiliki pengendalian diri yang baik. Di mana kita dapat meresponi amarah teman kita ini dengan penuh lemah lembut. Kadang mungkin ketika kita mencoba untuk lemah lembut, waduh, kita terkesan kalah. Seperti itu juga, Bapak Ibu. Lemah lembut bukan berarti kalah, akan tetapi melalui kelemah lembutan inilah, ini akan menyelesaikan amarah mencoba memarah kawan kita dengan baik sehingga masalah, sehingga kita bisa menjadi seorang sahabat yang baik. Mendengarkan, mengetahui alasannya seperti apa, dan juga melalui pengendalian diri yang baik, bisa saja menjadi satu penyelesaian yang baik juga. Jadi, ayat satu mengingatkan kita semua, kalau ada teman marah, jangan ditanggapi dengan marah. itu tidak akan menyelesaikan apapun, Bapak Ibu. Tapi, marilah Tuhan tolong, kita minta tolong sama Tuhan, beri kita pengendalian diri yang baik untuk boleh membawa amarah ini menjadi rendah. Kita lanjutkan dalam ayatnya yang kedua, lintah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Nah, apa maksudnya ini Bapak Ibu ya? Layat yang kedua, orang bijak akan menunjukkan kata-katanya, akan menunjukkan pengetahuannya, kebijakannya dengan kata-kata yang mereka ucapkan. Kata-kata yang keluar dari mulut mereka, akan menunjukkan kebijaksanaan mereka. Ini berarti apa Bapak Ibu? Bagaimana orang bijak itu dituntun untuk mengeluarkan kata-kata dengan baik, dalam waktu yang tepat, dalam tempat yang tepat. Berbeda dengan orang bodoh. Orang bodoh, asal cuk-cuk, Bapak Ibu ya. Orang bodoh akan dinyatakan dengan kata-katanya sendiri. Oleh sebab itu, ketika orang yang mengaku dirinya berhikmat, orang yang berhikmat akan memiliki tempatnya sendiri. Bagaimana nantinya dia akan dituntun untuk mengeluarkan kata-katanya dengan kata-kata yang baik. Berbeda dengan orang bodoh yang hanya akan membuktikan kebodohannya. Orang bodoh hanya akan membuat diri mereka terlihat lebih bodoh. Berbicara tanpa pertimbangan, berbicara tanpa hikmat dari Tuhan. Sebaliknya, orang bijak dituntun Tuhan untuk menunjukkan kebijaksanaannya melalui kata-kata yang baik. Melalui sebuah sikap yang baik. Ini ayat yang kedua. Selanjut, ayat yang ketiga. Mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Nah, ayat tiga ini mengingatkan kita akan sebuah lagu sekolah minggu. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Apa yang baik. Apa yang jahat. Lagu ini sebenarnya mengajarkan mengenai kemahatauan Allah atau omnipresence. Nah, hikmat Allah membantu kita sadar bahwa kita semua ini diawasi, kita semua dilihat. Kita semua ada di hadapan mata Tuhan tanpa terkecuali. Dia dapat melihat kita di setiap tempat. Bahkan ketika kita bisa tersembunyi dari orang lain, tapi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan oleh sebab itu Tuhan memperhatikan orang-orang baik dan orang-orang yang jahat. Dan nantinya mungkin Tuhan akan menangani orang jahat menurut penilaiannya sendiri ketika nanti Tuhan datang. Dan sebaliknya Tuhan juga akan memberkati menghargai orang-orang yang baik. Mungkin dalam hidup kita ada orang yang jahat loh hidupnya kok baik-baik aja. Tapi tenang aja Bapak Ibu. Karena Tuhan melihat Tuhan pun nantinya akan mengadili kejahatan orang-orang itu sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Nggak mungkin kita berbuat baik, kita nggak dinotis sama orang, kita nggak mendapatkan apresiasi. Tapi Tuhan catat dan Tuhan lihat. Dan Tuhan akan menghargai itu ketika nantinya kita berada dalam pengadilan yang agung bersama dengan Tuhan sebagai hakimnya. Kita lanjut dalam ayat keempat. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Bapak Ibu, kata-kata yang baik itu diandaikan oleh Salomo. Pohon yang terus-menerus membawa kehidupan dari buah-buahnya. Kata-kata itu memiliki kekuatan untuk melakukan jauh lebih banyak dari apa yang seringkali kita pikirkan. Kita mungkin cenderung, oh, gue ngomong gitu doang. Enggak ya. Tapi setiap perkataan kita itu memiliki manfaat yang lebih baik. Bagaimana menurut perkataan kita? Kita bisa membicarakan tentang kebenaran, itu boleh mendorong, memperlengkapi sesama kita, bahkan juga boleh mengoreksi orang lain dengan kata-kata kita. Sebaliknya, jika seorang lidah orang bodoh itu seringkali melalui kata-katanya itu adalah kata-kata yang mematakan semangat orang lain, kata-kata yang menjatuhkan orang lain. Jadi sebelum kita mengeluarkan kata-kata, mari kita berpikir apakah kata-kata saya ini bisa menjadi berkat atau malah menjatuhkan orang lain. Karena kata-kata kita itu punya kekuatan yang nyata. Mereka yang mengatakan kebohongan dan tipu daya, mereka yang gak punya hikmat, itu menggunakan kata-kata yang baik, yang membuat, sorry, menggunakan kata-kata yang membuat orang menjadi putus asa, melukai hati orang lain. Tapi sebaliknya, sekali lagi, perkataan dari orang yang dipenuhi hikmat Tuhan, itu akan mendorong, memperlengkapi, mengoreksi, dan memberdayakan orang lain. Seperti buah, yang begitu banyak yang menjadi berkat. Demikian juga perkataan dari seorang yang benar. Kita lanjutkan dalam ayat kelima, orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Bapak-Ibu, Amsal berkali-kali berbicara soal hal ini, yang mana ketika pedulis Alkitab menulis satu hal dalam banyak hal, maksudnya dikutip dalam banyak kesempatan, itu menjadi satu hal yang sangat penting. Kita belajar dari ayat ini, bahwa bukti otentik dari seorang yang dipenuhi oleh hikmat Allah, itu memiliki kemampuan untuk menanggapi teguran atau nasihat dengan rendah hati. Bagaimana orang yang dipenuhi hikmat Tuhan itu adalah orang-orang yang teachable, orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang mau diajar, orang-orang yang mau bertumbuh, terhadap kebenaran hikmat Tuhan, yang mungkin dididik oleh orang tuanya. Sebaliknya, anak-anak yang bodoh, mereka tidak peduli, mereka tidak punya hati yang cukup besar untuk menerima didikan. Orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak dipenuhi oleh hikmat Tuhan, hatinya tidak cukup rendah hati untuk menerima masukan dari orang lain. Tapi sekali lagi, orang yang bijaksana akan menerima sebuah didikan sebagai sebuah hal yang baik yang akan menolong kehidupan mereka menjadi semakin lebih baik. Itu maksud dari ayat yang kelima, kita hancurkan dalam ayat ke-6. Di rumah orang benar ada banyak harta, benda, tapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Bapak-Ibu kebijaksanaan dan kesalahan cenderung membawa makmuran. Ini dalam hal umum mungkin harta materi. Syukurlah bahwa orang-orang benar tidak hanya mempedulikan materi, harta materi, tapi juga mempedulikan harta rohani. Sebagai harta yang jauh lebih besar dari harta materi. Berbeda dengan orang fasik yang mengelola harta mereka. Alih-alih bertambah menjadi semakin kaya, mereka akan mengalami kesulitan. Terlebih lagi jika mereka tidak memikirkan, akan harta rohani mereka. Bagi orang benar, sekalipun jika mereka miskin dalam hidup mereka, mereka akan tetap memiliki kekayaan yang kekal, yaitu Kristus. Tapi orang butuh, mungkin dalam pengelolaannya, karena mereka tidak cukup berhikmat dalam pengelolaan, dalam kerja mereka, mereka tidak cukup baik, sehingga hartanya saja, harta materi itu tidak ada. Apalagi mereka tidak akan pernah mempedulikan harta rohani. Seperti itu, Bapak-Ibu. Kita dengan orang benar, yang mungkin jika mereka hidup miskin sekalipun, mereka tetap punya satu harta yang besar. Itu kita rohani. Saya tuju, kita lanjutkan. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Bapak-Ibu, orang bijak ingin orang lain memahami kebijaksanaan, memahami hikmat, karena mereka menyadari bahwa hikmat itu melebihi apapun yang ditawarkan dari dunia ini. Orang-orang berhikmat itu adalah orang-orang yang ingin orang lain, teman-temannya, atau kawan-kawannya juga memiliki apa yang mereka miliki, yaitu pengetahuan. Mereka ingin mengajar orang lain tentang kebenaran firman Tuhan. Mereka ingin mengajar orang lain bagaimana cara hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini ada. Keinginan untuk mengajar ini ada di dalam diri orang-orang berhikmat. Dimana melalui kata-kata yang mereka ucapkan, itu boleh memberikan setiap pengalaman, setiap pengetahuan yang ada dalam diri mereka. Berbeda dengan orang bodoh. Karena mereka tidak punya hikmat, jadi perkataannya itu mengandung pengetahuan. Mereka tidak dapat menyebarkan hikmat, membagikan hikmat kepada orang lain melalui kata-kata mereka. Mereka penuh dengan keegoisan dan kesenangan dalam dosa-dosa mereka. Jadi mereka tidak peduli tentang kesejahteraan orang lain. Mau mereka bagaimana, mau mereka bagaimana. Orang bodoh tidak akan peduli. Berbeda dengan orang yang berhikmat, orang yang berhikmat itu tahu bahwa hidupnya itu diajak untuk menjadi berkat. Sehingga melalui setiap apapun yang mereka miliki, termasuk perkataan, itu juga bisa menjadi berkat. Bagaimana mereka bisa menolong, membagikan segala pengalaman-pengalaman yang mereka miliki. Orang bodoh tidak punya itu, karena mereka tidak berhikmat. Orang bodoh tidak akan pernah membagikan pengetahuan dan lewasan yang berharga, yang mereka miliki mungkin kepada orang lain. Itu dia. Ayat 8, kita lanjutkan. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Tapi doa orang jujur dikenannya. Bapak-Ibu, setiap orang dapat melakukan ritual keagamaan di mana itu dilakukan mungkin untuk mencoba membersihkan dirinya atau mengesankan Tuhan. Tetapi Tuhan ingin segala ritual keagamaan itu lahir dari sebuah hati yang memang benar-benar rindu taat kepadanya. Nah, tanpa hal itu, maka ritual keagamaan yang dilakukan seperti korban gitu ya, itu bisa menjadi kekejian bagi Tuhan. Karena itu diberikan tanpa adanya pemaknaan yang berarti dari semua si pemberi korban. Contoh nyatanya adalah Saul. Dalam 1 Samuel 15. Kita ingat kisah Saul bagaimana Tuhan menyuruhnya untuk menghabisi seluruh bangsa Amalek gitu ya. Tapi Saul di sini tidak mentaatinya gitu ya. Walaupun di akhirnya Saul mendirikan sebuah mesbah memberikan korban kepada Tuhan, tapi korban itu adalah sebuah kekejian. Karena apa? Karena Saul tidak mentaati perintah Tuhan. Saul membiarkan Raja Agak gitu ya, Raja dari orang Amalek itu dibiarkan hidup gitu ya. Bahkan demu-dembu, demba-domba, lembu-lembu yang gemuk-gemuk, yang sehat-sehat, dibiarkan hidup gitu ya. Jadi sekali lagi, ritual keagamaan yang dilakukan tanpa pemaknaan hidup itu adalah sebuah kekejian. Nah, sebaliknya, orang yang berkhidmat itu Tuhan gitu ya. Orang yang saleh gitu ya, itu menyenangkan Tuhan dengan doa-doa mereka. Orang fasik bersusah payah mencoba memberikan pengorbanan, mencoba memberikan korban bagi Tuhan. Tapi itu nggak bisa menyenangkan hati Tuhan. Berbeda dengan doa orang-orang yang berkhidmat, demiknah dengan hanya melalui doa, itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Demikian ayat yang ke-8, kita lanjutkan dalam ayat yang ke-9. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Tapi siapa mengejar kebenaran dikasih ini. Ini kita bisa lanjutkan ini dalam konteks ayat yang ke-8, Bapak-Ibu ya. Dalam ayat ke-8 tadi kita melihat bahwa orang fasik melakukan ritual keagamaan tanpa pemaknaan. Maka ayat ini lebih jelas lagi menjabatkan bahwa pengorbanan orang fasik adalah kekejian bagi Allah. Karena apa? Bukan karena dalam upacaranya kurang ini, kurang baik, kurang elok, atau kurang apa, sehingga menjadi kekejian. Tapi cara hidup mereka itu memang sudah jahat. Makanya jalan hidup pasik, meskipun mereka mencoba memberikan korban, dia tetap tidak bermakna di hadapan Tuhan. Malah menjadi sebuah kekejian. Korban penghapus dosa mereka tidak akan diterima jika mereka tetap bersikeras untuk terus hidup dalam dosa. Jadi sekali lagi ritual keagamaan jika dilakukan tanpa pemaknaan yang benar, itu menjadi satu hal yang sia-sia di hadapan Tuhan. Sebaliknya, sekali lagi, Tuhan mengasihi orang-orang yang sekalipun belum mengerti firman Tuhan. Sekalipun orang-orang itu masih berusaha untuk mengasihi Tuhan. Tapi jika orang itu memang benar-benar sungguh-sungguh untuk berusaha, untuk berserah pada Tuhan, akan mengasihi orang-orang yang demikian. Orang-orang yang mungkin masih takut, menyadari dirinya orang berdosa, jadi mereka mencoba untuk terus belajar kebenaran firman Tuhan, itu akan lebih disayang. Itu akan disayang oleh Tuhan daripada orang-orang yang mungkin kerap kali mempersembahkan kurban, tapi sekali lagi hidupnya masih berada dalam lumpur. Kita lanjutkan dalam ayat yang ke-10. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Dan siapa yang benci kepada teguran akan mati. Bapak-Ibu ayat yang ke-10. Ketika seorang manusia yang hidupnya menyimpang dari jalan Tuhan, Tuhan akan mengirimkan mereka, memberikan mereka sebuah disiplin. Tentunya ini berdasarkan dari belas kasih Tuhan. Tentu kita tahu disiplin adalah sebuah peringatan dan juga kesempatan untuk mengubah cara hidup orang. Orang yang menolak koreksi Tuhan, orang yang menolak disiplin Tuhan, akan membawa diri mereka menuju kematian. Baik bentuk hukuman akan sikap mereka yang menolak didikan Tuhan. Terlebih lagi, kita dapat memahami ini dalam konteks orang-orang yang menolak pemberitaan anugerah oleh Kristus. Mereka akan berakhir pada hukuman kekal. Tetapi, hikmat Tuhan menolong kita untuk menyadari, kita orang yang berdosa, kita perlu menerima anugerah itu, kita perlu menerima segala bentuk disiplin dari Tuhan yang akan memurnikan jalan hidup. Ayat yang ke-11, kita lanjutkan. Dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan. Lebih-lebih hati anak manusia. Ayat 11 ini juga menjadi penegasan dari ayat yang sebelumnya, ayat yang ketiga, mengenai kemahatauan Allah. Dikatakan, jika Allah sanggup melihat sampai kedalaman dunia orang mati, maka sekali lagi, terlebih hati anak manusia, hati anak-anak Tuhan. lagi, ini memberikan kita kepada sebuah pengertian, bahwa semua yang kita lakukan, semua yang kita jalani, semuanya itu terbuka di hadapan Tuhan, semuanya berada di bawah pengawasan dari Tuhan. Oleh sebab itu, penting untuk kita memiliki hikmat yang boleh menonton kita semua agar kita memiliki jalan hidup yang benar. Ayat 12, kita lanjutkan. Si pencumao tidak suka ditegur orang. Ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Ayat yang ke-12, Bapak-Ibu sekalian. Orang bodoh, mencumao kebenaran, dan tidak suka dikoreksi. Karena itu mereka ini orang-orang yang susah untuk ditugur. Mereka tidak akan mencari hikmat dari Alkitab atau mencari hikmat dari orang-orang bijak. Mereka menikmati kebodohan dan kesalahan mereka. Mereka menikmati untuk hidup dalam sirkel pertemanan dengan orang-orang bodoh juga. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak dapat diajar dan tidak dapat ditumbuh. Jadi mereka bertumbuh dalam kebodohan. Mereka menikmati kebodohan mereka. Kenapa? Sekali lagi, mereka tidak suka kebenaran. Mereka suka dengan kebodohan dan mereka akan terus bertumbuh dalam kebodohan mereka. Ayat 13, saya lanjutkan Bapak-Ibu sekalian. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Tapi kepedihan hati mematakan semangat. Bapak-Ibu ini juga pernah kita pelajari di Amsal 14 kemarin. Bahwa adalah mungkin untuk memaksakan diri kita ini tersenyum. Bahkan dalam keadaan kondisi hati yang sedang, sedih. Namun ketahui lah Bapak-Ibu bahwa hati yang gembira itu akan otomatis terpancar di wajah kita. Berbeda dengan hati yang sedih dimana itu akan mematakan semangat dengan menyedot segala energi kita, harapan kita, gairah-gairah kita. Sebenarnya ayat ini mau memberitahukan kita bahwa hadiran kita sebagai seorang yang berhikmat dituntun untuk mengamati kawan-kawan kita, saudara-saudara seiman kita. Baik yang bahagia maupun yang sedih dalam pengertian untuk kita boleh bersimpati. Untuk kita bisa menjadi seorang sahabat yang turut senang, turut gembira dengan teman-teman kita yang sedang gembira. Juga bagaimana kita boleh bersimpati menjadi seorang penghibur yang baik bagi sahabat kita yang sedang mengalami kesedihan. Jadi terkadang ada orang-orang yang mungkin senyum, tapi nyatanya sedih. Nah untuk itulah hikmat Tuhan menolong kita untuk mengetahui, untuk bersimpati, oh ternyata kawan kita sedang sedih. Tapi kalau hatinya gembira otomatis akan terpancar. Dan kita juga dituntun oleh hikmat Tuhan untuk boleh merayakan kegembiraan teman-teman kita sendiri. Ayat 14, hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Ayat ini juga memiliki penekanan yang sama dengan ayat 12. Di ayat 12 berbicara tentang orang bodoh yang tidak mau diajar dalam artian mereka puas, mereka menikmati kebodohan mereka. Sebaliknya, orang yang ingin untuk bertumbuh tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Orang yang dipenuhi oleh hikmat Tuhan akan senantiasa belajar untuk mengetahui. kebenaran yang akan membuat mereka hari lepas hari menjadi pribadi yang lebih baik. Ayat 15, kita langsung saja cepat. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Bapak Ibu ayat ini tidak berbicara soal kebahagiaan dalam hal materi, tapi bagaimana orang berkhidmat dituntun untuk menyikapi keadaan hidup mereka. Ayat ini mungkin mengingatkan kita akan asal dalam Masmur Pasal 73 yang diberikan perspektif yang baru oleh Tuhan, yang ditolong oleh Tuhan untuk menyikapi keadaan hidup orang percaya yang mungkin berada dalam penderitaan. Dan kita juga tahu orang Kristen, orang yang takut Tuhan bukan berarti hidupnya sukses. Beberapa orang Kristen menghabiskan sebagian besar hidup mereka dalam kesakitan, dalam penjara, dan juga dalam penderitaan. Banyak hal buruk yang terjadi dalam diri orang-orang percaya. Namun, meskipun demikian, nanti orang-orang percaya akan senantiasa terus-menerus berpesta dan merayakan bahwa hidup ini, hidup di dunia, ini bukanlah segalanya. Tapi mereka boleh senantiasa berpesta dalam apa, Bapak Ibu? Dalam suka cinta yang diberikan Tuhan dalam hati mereka. Jadi, orang-orang percaya, orang-orang berkhidmat ini dituntun Tuhan untuk menyikapi hidup yang mungkin tidak baik, hidup yang mungkin penuh dengan penderitaan, dengan sebuah sikap hati yang santar bahwa suka cinta hidup mereka tidak ditentukan dengan hidup mereka di dunia saat ini. Menderita, mereka mungkin terus berada dalam pergumulan, itu tidak menurunkan semangat mereka. Tapi bagaimana mereka boleh terus bersuka cinta, berpesta dalam suka cinta yang penuh dan kesenangan akan harta yang kekal. Inilah maksud ayat yang ke-15. Kita lanjutkan ayat 16. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Nah, ayat ini menjadi kelanjutan dari ayat 15. Bapak Ibu ya, bahwa orang yang dipenuhi hikmat Tuhan sekali lagi akan menyadari arti penting dari sebuah harta. Pada lagi, orang percaya memiliki Yesus sendiri di dalam hatinya. Yang di dalamnya terdapat sebuah suka cinta yang penuh dan kesenangan. Sekali lagi, mengenai bagaimana kita menyikapi hidup ini. Meskipun mungkin kita tidak punya banyak harta di dunia ini, tapi kita yang boleh menerima berkat anugerah Kristus. Punya suka kita yang lebih besar daripada harta duniawi yang kita miliki dalam hidup kita. Selanjutkan, ayat 17. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Bapak Ibu, kehadiran cinta dalam hidup manusia itu amatlah penting. Seorang mungkin memiliki menu makan malam yang enak. Dikatakan tadi dengan domba. Mungkin dengan makan wakiu malam-malam enak. Tapi jika dalam perjamuan kasih itu, dalam makan malam itu, terdapat sebuah kebencian, maka itu akan merusak kesetuaan yang ada. Jadi, Amsal mengajarkan kita, lebih baik kita hidup dalam lebih baik kekurangan kemewahan hidup. Dan memiliki teman-teman, kita punya teman-teman, kita punya keluarga yang penuh kasih. Jadi, lebih baik kekurangan kemewahan daripada kita tidak punya teman-teman, kita tidak punya persekutuan yang penuh kasih. Ini maksud dari ayat yang 17. Selanjutnya ayat 18, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tapi orang sabar, orang ini sabar memadamkan perbantahan. Ayat ini memiliki penekanan yang sama dengan ayat yang pertama, Bapak Ibu, bahwa orang yang meresponi amarah dengan amarah hanya akan membuat masalah, itu tidak akan terselesaikan. Ini menandakan sekali lagi tidak ada pengendalian diri yang baik dalam orang yang seperti ini. baliknya orang yang dituntun oleh hikmat Allah akan memiliki pengendalian diri yang baik dimana dia akan meresponi amarah dengan penuh damai. Dimana hal ini tidak akan menambah ketegangan dari amarah lagi, tapi menyelesaikan permasalahan. Lanjut dalam ayat 19, jalan si pemarah seperti pagar duri, tapi jalan orang jujur adalah rata. Kadang Bapak Ibu masalah itu bukan datang karena ada sesuatu yang salah ketika kita mengerjakan sebuah tugas. Tapi masalah datang karena kemalasan kita. Kita malas, kita tidak betul-betul bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita. Orang-orang yang tidak menaruh perhatian, tidak bekerja keras kepada pekerjaan mereka itu seolah-olah jalan mereka dipenuhi dengan pagar duri, dengan banyak sekali masalah hingga itu mengakibatkan mereka tidak dapat melakukan pekerjaan mereka sekali. Sebaliknya, dipatukan menuntun orang untuk bersikap baik dan bekerja dengan sungguh-sungguh punya satu tanggung jawab yang baik sehingga mereka tidak akan menghadapi kesulitan. dan kejengkelan yang dimiliki oleh orang-orang yang malas. Jadi, pikpat Tuhan menuntun kita menjadikan kita orang yang lebih bertanggung jawab, orang yang lebih bekerja keras. Tidak menjadi orang yang malas karena orang malas hanya akan mendatangkan masalah demi masalah. Ayat 20 kita lanjutkan. Anak yang bijak mengembirakan ayahnya, tapi orang yang bebal menghina ibunya. Ayat ini memiliki pengertian yang mirip dengan ayat yang kelima, Bapak Ibu. Orang ayah diberkati oleh seorang anak yang bijaksana, yang ingin mengikuti didikan ayahnya. Sebaliknya, anak yang bodoh hanya akan membawa aib bagi orang tuanya. Penolakan terhadap ajaran, terhadap nasihat, menuntun mereka untuk mereka tidak mau mengikuti setiap aturan-aturan dalam keluarganya, sehingga itu membuat mereka membenci orang tua mereka sendiri. Ini maksud dari ayat 20. Kita lanjutkan. 21, kebodohan adalah kesukaan bagi yang tidak berakal putih, tapi orang yang pandai berjalan lurus. Ayat ini juga punya penekanan yang serupa dengan ayat 12 dan 14. bagi orang bodoh, kebodohan adalah sesuatu yang bisa mereka nikmati. Dia hanya menyadari kebodohannya ketika mereka harus menghadapi konsekuensi yang serius dari perilaku mereka yang bodoh. Tapi kalau tidak, mereka tidak akan menyadari. Mereka akan terus menikmati kebodohannya menjadi kebahagiaan bagi mereka. Baliknya, hikmat ala menuntun kita, menerangi kita, menerangi jalan hidup kita, sehingga kita tidak akan melenceng dari jalan yang benar. Kita tetap berada dalam jalan yang lurus. Ayat 22 kita lanjutkan. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi teraksana kalau penasehat banyak. Bapak-Ibu, perbedaan antara keberhasilan dan kegagalan seringkali ditemukan pada mereka yang merancangkan setiap rencananya itu dengan bijak. Hikmat menuntun kita untuk mengetahui keberadaan orang-orang berhikmat lainnya yang dapat membantu kita. Dalam artian kita ini teachable. Kita mau diajar oleh orang-orang yang lebih berhikmat daripada kita. Kita mau untuk merendahkan diri kita, menerima segala masukan dari orang-orang yang lebih punya pengalaman yang banyak daripada kita. Jadi dalam artian orang yang berhikmat itu mengetahui kelemahan dirinya. Bahwa mungkin rancangan yang kita buat itu punya blind spot, punya kelemahan yang mungkin kalau kita tidak tanya sama orang ya sudah itu akan jadi titik lama kita yang mungkin akan membawa kita kepada kegagalan. Tapi orang berhikmat sekali lagi kita akan cukup rendah hati untuk meminta masukan, meminta nasihat agar rancangan kita menjadi satu rancangan yang baik yang membawa kepada sebuah keberhasilan. Ayat 23 kita lanjutkan. Seseorang bersuka kita karena jawaban yang diberikannya dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Bapak-Ibu kata-kata yang benar dan bijak itu sekali lagi memiliki kekuatan untuk membawa sukacita yang besar baik bagi diri kita ataupun bagi orang lain. Kata-kata yang kita keluarkan kata-kata yang tepat pada waktu yang tepat adalah kekuatan yang baik untuk menunjukkan kebaikan. Hikmat Tuhan memungkinkan kita untuk memberikan nasihat dan dorongan yang baik melalui kata-kata kita dengan cara yang baik dan pada waktu yang tepat. Sehingga ini menjadi sebuah kebaikan yang baik untuk orang lain. Ayat 24. Jalan kehidupan orang berakal mudi menuju ke atas supaya ia menjauhi dunia orang mati. Bapak-Ibu salah satu manfaat besar dari kehidupan orang yang berhikmat adalah hidupan kita seiring waktu akan menjadi lebih baik. Dalam artian apa Bapak-Ibu? Dalam artian bahwa kita orang-orang berhikmat akan terus hidup dalam anugerah Injil. Anugerah keselamatan. Dan berusaha untuk terus menghasilkan buah yang berlimpah bagi kerajaan sorga. Jadi orang-orang berhikmat akan terus bertekun dalam kebenaran, bertumbuh dewasa dalam firman Tuhan. Ini bisa karena kebaikan Tuhan yang menuntun kita untuk boleh terus menyadari dosa-dosa kita dan kita juga mau terus bertumbuh dalam hidup kapal. Oleh sebab itu kehidupan dari seorang yang berhikmat akan menuntun mereka tidak hanya menjadi lebih dekat kepada Tuhan pada surga tetapi juga meninggalkan dunia orang mati meninggalkan neraka itu menjadi semakin jauh di belakang. Ini maksud dari ayat 24. Selanjut ayat 25 Rumah orang congkak dirombak Tuhan tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap. Bapak-Ibu mereka yang sombong itu menempatkan diri mereka sebagai lawan dari Allah. Allah juga akan menempatkan diri mereka sebagai lawan mereka. Mereka dan rumah mereka akan menjadi sasaran kehancuran Tuhan. Janda adalah gambaran dan perwakilan dari orang-orang yang rendah hati yang membutuhkan yang hanya memandang bergantung pada Tuhan. Janda ini mewakili kebalikan dari orang-orang yang sombong. Orang-orang sombong menganggap dirinya adalah yang terbaik dan tidak bergantung pada siapapun. Tapi sebaliknya janda adalah perwakilan dari orang-orang yang tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya menggantungkan dirinya kepada Tuhan. Orang-orang berhikmat akan dituntun untuk semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menyadari bahwa hidupnya sepenuhnya hanya bergantung kepada Tuhan. Selanjutkan dalam ayat 26 rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan tapi perkataan yang ramah itu suci. Bapak-Ibu dosa itu tidak dimulai dengan tindakan. Kita melakukan sesuatu yang jahat oh itu dosa enggak tapi dosa itu juga dimulai dari hati dan pikiran kita. Ketika kita sudah berpikir untuk berbuat hati itu sudah dosa. Merupakan pelanggaran yang berat kepada Tuhan jika kita sudah merentungkan pemikiran yang salah dan mulai merancangkan perbuatan yang salah. Tapi sebaliknya orang berhikmat ditolong oleh Tuhan untuk selalu merentungkan kebenaran. Karena itu karena itu akan membantu kita untuk menyucikan hati kita dari pikiran-pikiran yang jahat dari perkataan-perkataan yang jahat. Peruntungan kebenaran firman Tuhan akan membantu kita memiliki hati dan pikiran yang murni yang pada akhirnya memampukan kita untuk mengeluarkan perkataan dan tindakan yang membangun yang tentunya menyenangkan hati Tuhan. Berbeda dengan orang jahat yang dalam kehidupannya merancangkan memikirkan hal-hal yang jahat yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Tapi orang berhikmat ditolong Tuhan agar hati pikirannya tindakannya perkataannya itu senantiasa selaras dengan kehendak Tuhan. E27 Selanjutkan siapa loba akan keuntungan gelap mengacaukan rumah tangganya tapi siapa membenci suap akan hidup. Banyak dari mereka-mereka yang serakah akan keuntungan membenarkan segala cara untuk dapat mendapatkan keuntungan. Ini sungguh amat tidak bijaksana karena keserakahan akan keuntungan pada akhirnya akan membawa masalah bukan hanya kepada orang yang melakukan itu tapi juga kepada orang lain. Orang-orang yang serakah ini akan melakukan apa saja untuk mendapatkan lebih banyak uang dan bahkan mungkin melakukan suap gitu ya karena mungkin ketika mereka melakukan suap mereka akan mendapatkan lebih banyak uang lagi. Hikmat Tuhan menolong orang-orang untuk menjadi orang yang berintegritas yang membentik suap dan cara-cara lain yang tidak jujur dalam hal-hal yang mereka kerjakan gitu ya. Jadi orang yang berhikmat ditolong Tuhan boleh sementiasa menjadi orang yang berintegritas orang-orang yang jujur dalam setiap pekerjaannya tapi orang-orang bodoh itu adalah orang-orang yang sementiasa mengusahakan agar dirinya punya cuan-cuan-cuan gitu ya sakah greedy bapak ibu ya dan mereka tidak segan-segan untuk menyiwak orang jika itu pada akhirnya bisa membawa keuntungan yang lebih besar. Ayat 28 saya lanjutkan hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya tapi mulut orang pasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Orang-orang benar dari Tuhan akan terlebih dahulu memikirkan apa yang mereka akan katakan dan mereka akan merenungkan firman Tuhan dulu mereka bertanya-tanya kepada penasehat gitu ya kepada pendeta atau hal-hal kepada orang-orang yang mereka percaya gitu ya kalau sebab itu menjadi orang yang bijak kan berarti kita selalu punya jawaban yang cepat ya berbeda dengan orang bodoh yang dengan cepat membuka mulutnya memberikan nasihat-nasihat bodoh yang kemungkinan besar akan merugikan orang lain kita kata dari orang-orang yang jahat adalah kebodohan tapi orang-orang yang berkhidmat sebelum mereka mengeluarkan sesuatu dari mulutnya mereka akan terlebih dahulu memikirkan bener gak ya ini sesuai dengan firman Tuhan gak ya itu Bapak Ibu ayat 28 ayat 29 Tuhan itu jauh daripada orang pasik tapi doa orang benar didengarnya ayat ini sekali lagi juga memiliki penekanan yang serupa dengan ayatnya yang ke-8 karena Tuhan menjauhkan dirinya dari keberadaan orang pasik maka Tuhan tidak akan cukup dekat untuk bisa mendengar mereka ada sebuah jurang pemisah gitu ya antara orang pasik dengan Allah nah siapa yang buat jurang ini ya orang pasik sendiri orang-orang pasik adalah orang-orang yang menolak berita anugrah orang-orang yang dengan sengaja memilih untuk memisahkan diri dari Tuhan tidak ada orang orang benar gitu ya telah dapat mendengarkan setiap doa-doa dari orang-orang benar kenapa orang-orang benar akan senantiasa mendekarkan dirinya ayat 30 Bapak Ibu mata yang bersinar-sinar menyukakan hati dan kabar yang baik menyegarkan tulang mata dalam Matius pasal 6 kita bisa melihat mata itu digambarkan sebagai pelitah tubuh maka ketika mata itu bersinar itu akan menyinari hati dan seluruh tubuh dengan kebahagiaan sehingga ini menjadi sebuah gambar gembira yang akan membawa gairah dan kesehatan bagi gitu ya dalam Amsal lainnya juga kita bisa membaca hati yang gembira adalah obat hati yang gembira mata yang bersinar karena kegembiraan akan membawa kabar itu kepada seluruh tubuh sehingga tubuh kita boleh menjadi sehat dan siap untuk menyenangkan hati Tuhan ayat 31 orang yang mengarahkan telinga kepada temburan yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak Bapak Ibu kita sadar tidak setiap telinga dari manusia itu siap untuk mendengarkan teguran mereka yang cukup rendah hati mereka yang akan memiliki telinga untuk mendengar hikmat dari Tuhan mendengar apa namanya teguran mendengar nasihat dari orang lain kita berhikmat sekali lagi untuk Tuhan untuk memiliki kerendahan hati untuk boleh mendengar hikmat Tuhan untuk boleh bertumbuh sesuai dengan kebenaran firmannya hikmat adalah mendolong menolong kita sekali lagi untuk menjadi orang yang mau belajar orang yang mau diajar kalau kita tidak mau belajar dan tidak mau diajar maka kita tidak akan pernah bisa menjadi orang yang saksana ayat 32 karena ini juga masih memiliki kesenambungan dengan ayat 31 siapa mengabaikan dikan membuang dirinya sendiri tapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal di ayat ini sekali lagi masih punya kesembungan dari ayat 31 Bapak Ibu menerima teguran itu memang tidak pernah menyenangkan ada tuh orang yang senang menerima teguran Bapak Ibu tapi percayalah bahwa itu sebandar dengan kebijaksanaan yang didapat orang yang ingin belajar orang yang ingin bertunggu dari teguran sehat akan membuat mereka itu bertunggu menjadi orang yang lebih bijaksana lagi tapi sekali lagi orang-orang yang tetap keras menolak dirikan akan membuat diri mereka sendiri menjadi semakin jauh dari kebijaksanaan mereka hanya akan menyakiti orang lain terutama menyakiti diri mereka sendiri yang terakhir Bapak Ibu ayat 33 takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendatangkan mendahului kehormatan ayat 33 ini membicarakan tentang tema umum dan tema yang paling mendasar dalam Amsal bahwa hikmat itu dimulai dari takut akan Tuhan dan hikmat itu akan mengalir darinya aspek penting dari takut akan Tuhan adalah kerendahan hati takut akan Tuhan dengan benar berarti melihat mengenali Tuhan apa adanya dan sekali lagi itu hanya dapat terjadi ketika kita cukup rendah hati untuk mengakui Allah dan mengakui segala jalannya itu adalah yang terbaik buat kita ini hal-hal yang boleh kita pelajari Bapak Ibu dari pasalnya yang ke-15 biarlah yang boleh kita pelajari tadi boleh menolong kita menjadikan diri kita orang-orang yang dipenuhi oleh hikmat Tuhan sehingga jalan hidup kita boleh menyenangkan demikian yang boleh saya bagikan pendalaman Alkitab yang hari ini boleh jadi berkat nanti sore kita lanjutkan kembali mungkin ada hal-hal yang belum dibahas oleh saya dan ada banyak hal yang nanti akan dibahas oleh Bapak Penatua Lindra Haryanto dalam pendalaman Alkitab sore nanti sejanya pembelajaran kita siang hari ini tidak menjadi satu pembelajaran yang sia-sia tapi boleh menjadi berkat buat kita hari kita tutup dalam doa Bapak Ibu Bapak kami bersyukur untuk pendalaman Alkitab yang boleh kami pelajari pada siang hari ini akhirnya melalui setiap apa yang kami pelajari boleh menolong kami Pak Kudus boleh tolong kami bimbing kami untuk kami boleh menjadi orang-orang yang lebih baik lagi tiap hari orang-orang yang boleh sentiasa takut Tuhan orang-orang yang boleh sentiasa membangun relasi yang baik dengan Tuhan karena melalui relasi itulah kami boleh mendapatkan hikmat dari Tuhan tolong kami Tuhan dalam segala hal-hal yang kami lalui dalam hidup kami biarlah firman Tuhan sendiri yang boleh menerangi jalan hidup kami terima kasih kami juga berdoa menyadakan dalam Alkitab nanti sore ke dalam tangan Tuhan bimbing hambamu ya Tuhan Bapak Penatua Linda Haryanto melalui setiap apapun yang diberitakan kiranya boleh melengkapi juga boleh sentiasa menjadi berkat buat kami terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus amin